Halo guys, hari ini di video ini saya mau menceritakan kelemahan-kelemahan umum dari Proton Shafi ini berguna bagi teman-teman yang baru beli Proton Shafi atau yang mau beli Proton Shafi sebaiknya ya prepare budget untuk ini walaupun menurut saya sih gak banyak tapi prepare aja biasanya Proton Shafi itu ada kerusakan umumnya ya pasti beberapa kali ada kerusakan di Swiss Polstering Swiss Polstering ini gejalanya apa? gejalanya dia bakal minyaknya ini bakal berkurang kira-kira satu minggu atau dua minggu kalau pemakaian terus menerus dia akan kurang nah itu biasanya bisa ketahuan kalau dia pakai di lantai ubin nah itu kelihatan di bagian bawahnya itu ada merah-merah nah itu biasa dari Swiss Polstering dan yang kedua yang umum terjadi itu kerusakan di CKP CKP itu Clank Safe Positioning Sensor itu adanya di di bagian bawah sini nih nih kelihatan di bagian bawah sini nih nah itu gejala itu udah umum dari Proton Shafi CKP itu kadang beberapa kali rusak dan itu gejalanya adalah jadi stator mau jadi stator mau kayak begini nih stator jadi stator mau ini saya coba pedal dulu ya ini kan mau nih kalau dia rusak kalau dia rusak jadi stator berkali-kali nggak akan mau nyala dan kadang kita beruntung nggak bisa nyala kadang kita nggak beruntung nggak bisa nyala statornya tengisi tapi tidak mau nyala nah itu ada indikasi CKP rusak CKP itu di sini nih bagian bawah sini dan yang ketiga dari bagian mesin adalah switch temperatur nah switch temperatur ini kejalannya apa biasa mereka itu terjadi waktu nggak pakai AC jadi waktu nggak pakai AC otomatis fan ini kalau originalnya nggak muter nggak muter nah nanti waktu temperatur 95, 90, 97 di 97 semestinya dia akan on tapi dia tidak on jadi temperaturnya bakal overheat kalau kita tidak pakai AC itu ciri-ciri itu itu kelemahan yang ketiga dan yang keempat dari mesin sektor teknikal yaitu yaitu sensor speedometer ya bisa di kalau orang awal mungkin bilang akan speedometer nggak nyala paling ya nggak ada masalah ke mesin emang benar itu menurut itu mungkin tidak ada masalah ke mesin tetapi itu nggak enak bawaannya nanti bawaannya itu bakal seperti apa ya seperti kuda lumping gitu loh jadi kita gas itu dia kayak kuda lumping ngedut-nudutan gitu kalau speedometernya nggak aktif itu pasti ngedut-nudutan nah sekarang saya mau kasih tau berapa sih berapa mahal harga-harga 4 ton sefi kalau yang tadi saya sebutkan ini menurut saya yang tadi saya sebutkan itu semua masih di bawah 500 ribu harga itu masih di bawah 500 ribu jadi nggak terlalu mahal ya nah lalu yang mahal itu dimana menurut saya masih mahal untuk 4 ton sefi itu ada di motor van motor van ini itu harganya saya kemarin lihat di online masih sekitar 700 ribuan nah kalau saya menurut saya sama mobil Jepang yang saya pakai juga itu beda ya harga harga 1 mobil Jepang yang saya pakai itu 300 ribu udah dapet ini 700 ribuan di online nah itu part yang agak mahal dan yang saya nggak lupa lagi kelemahan umum yang terjadi di motor van dan mungkin di mobil lain juga adalah pompa bensin ini saya nggak bisa repot ya bukannya ya dia ada di bawah sini nih ada di bawah jok ini nah gejalanya itu apa gejalanya itu adalah kalau kalau misalnya itu kompon bensin rusak kalau masih belum parah dia akan digas akan duntutan duntutan jadi digas itu kayak apa ya kayak loncat-loncat mobilnya dan kalau udah parah bisa-bisa saja mobil nggak bisa shutter jadi bensinnya nggak naik jadi nggak bisa shutter nah pompa bensin itu menurut saya masih agak mahal kalau kita beli 1 set 1 set itu 1 juta ke atas harganya 1,2 1,3 untuk pompa bensin 1 set ya kalau misalnya motornya aja ya ya itu masih murah ya saya kemarin pernah beli motor pompa bensin itu punya emang bukan original original motor safety punya mobil Mitsubishi itu 400 ribuan itu pingga plug and play bisa nah itu yang tadi saya sebutkan adalah part-part di bagian mesin yang menjadi kelemahan umum dari proton safety jadi hampir beberapa hampir semua safety itu kelemahnya disitu untuk yang manual ya untuk versi manual oke nah sekarang kita lihat di bagian interiornya dan exteriornya biasa proton safety itu rawan di bagian laci laci ini saya 2 kali ganti nih saya rusak nih laci ini nih laci ini sih rusak ini handlenya gak mahal paling 200 ribuan ini gak mahal dan yang kedua dari bagian exterior itu ini ini handle ini ini rawan banget rusak kalau kita tarik kalau kita sering tarik-tarik atau kasar dia cepat patah handle ini nih cepat patah makanya ini dua-duanya saya ganti kanan dan yang kiri itu udah saya ganti nah ini terakhir saya ganti itu kira-kira udah lama sih kira-kira 3 tahun lalu itu harganya masih 400 ribuan handle beginian doang loh handle begini doang loh mahal loh handle begini 400 ribuan kalau ini yang yaitu yang menjadi kelemahan dari mobil proton safety sisanya sih saya ngeliat gak ada kelemahan apa-apa selain itu ya paling kalau ada kelemahan pun ya itu hal-hal hal-hal kecil lah gak major-major banget lah oke itu yang bisa saya share teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati